halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kali ini aku mau berbagi resep ya nah kalian pernah lihat gak sayuran kayak gini atau rumput-rumputan kayak gini nah ini teman-teman ya ini manfaatnya ternyata banyak banget dan khasiatnya juga banyak banget ini namanya sirih cina atau tumpang air atau suruh-suruhan gitu ya ini banyak banget ditemui di trites rumah di mana-mana ini tumbuh sebagai gulma kayak gitu ya rumput-rumputan nah kali ini aku akan membuatnya jadi tumisan yang enak dan tentunya banyak banget manfaatnya buat tubuh kita ya ini mirip seperti jamu banyak banget khasiatnya terus ditumis juga enak tapi bagi yang suka ya karena ada rasa mirip-mirip sirih gitu ya agak gimana-gimana gitu tapi kalau yang suka ya pasti enak oke teman-teman kita langsung aja siapkan ya cara membuatnya cara memasaknya cara menumisnya ya ini udah aku siapkan suruhan suruh-suruhan atau sirih cinanya udah aku cuci bersih terus aku potong-potong kayak gini aku ambil yang muda-muda gegangnya yang batangnya yang tua aku buang terus ini bumbu-bumbunya bumbu-bumbunya cukup simple udah aku tulis ya terus ini aku tambahin tempe ya teman-teman teman-teman bisa tambahin apa tahu atau bisa juga yang lainnya teri atau yang lainnya pokoknya ya tempennya aku iris-iris dulu seperti ini nah selanjutnya kita siapkan wajan yang udah kita kasih minyak terus kita tumis bumbu-bumbu yang udah kita iris-iris tadi seperti bawang merah bawang putih cabai rawit dan tempenya ini tumisannya simple banget ya teman-teman nah bagi teman-teman yang gak suka ditumis kayak gini ini bisa dijus atau direbus airnya atau diminum ya untuk jamu karena menurut saya rasanya itu ada sengir-sengir kayak gitu ya ya seperti sirih kayak gitu jadi mungkin ada yang gak suka rasanya jadi aneh gitu ya terus selanjutnya kalau udah tumis itu bumbu-bumbunya tadi kita masukkan sirih cinanya ke dalam tumisan bumbu-bumbu tadi kita tumis sampai layu dan agak empuk bila kalian suka yang agak apa namanya numisnya agak empuk gitu ya enggak karena kalau kurang empuk dia tuh kerenyes-kerenyes gitu ya terus tambahkan bumbu-bumbunya seperti garam sama penyedap dan teman-temannya aduk sampai rata bisa tambahkan sedikit air bila terlalu kering nah oke teman-teman udah kalau udah siap disantap dan untuk videoku kali ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati